Intro 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 Itu Jen Super benar Jadi gimana cerita soal kekayaan itu Saya juga penasaran sih Saya juga penasaran Masa sih uangnya katanya gak berseri Cinta Kuya Anak dari pasangan Uya Kuya Dan Astrid Kuya kini Sudah beranjak remaja Cinta yang sangat mengidolakan Boyband dan Girlband Korea Ini sering dibully para netizen Karena postingan-postingannya Di sosial media Duduh kasihan masih 14 tahun udah sering Kena bully Cinta ternyata Juga punya hobi Belanja alat make up Dan barang-barang mahal lainnya Dari semuanya Apa ya Dia tuh tentu itu lebih Terke Foundation ya Foundation ya Dari yang Kupi banget Sampai Dan Tentunya yang paling aku suka tuh Dari Fendi Biji tuh Gak mau kalah Gak mau kalah Mami Astrid juga punya hobi yang tak kalah unik Yaitu koleksi boneka Dan tentunya harga bonekanya selangit Wadaw udah bingung ya uangnya mau dikemanain Mending kasih ke saya aja Daripada Mubazir Hei 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 Berapa ya Belanja make up aja ke Amerika Lu kasih penasaran lu pengen beli make up nya juga kan Bo Bojok Bojok lagi Cuman bisa dibeli di Jepang sama di Korea Berapaan Mba Astrid bonekanya Eh Jadi gak enak ya Gak enak Soalnya Karena Mungkin karena mahal Karena gini Karena itu kan dia dibikin Mold nya tuh punya sendiri Jadi setiap kali satu boneka itu punya mold sendiri Oh molding sendiri Molding sendiri Jadi makanya kenapa itu mahal Karena itu Si artis Handmade Handmade banget Itu yang bikin mahal Nah kalo Cinta Cinta emang suka kpop dan boy band dan girl band Iya suka banget sebenernya ini ditularin oleh mamaku sendiri Jadi siapa dulu nih suka korea Siapa dulu nih Semua orang bilang gini Eh mamanya ikut ikutan anak ini So muda, so gaul, so kpop Padahal kebalik ya Yang salah enggak Sebelum anda suka kpop Ya itu duluan Oh Emang banget apa sih yang bisa suka sama kpop tuh Lari dari kenyataan Apa Why Why Kan opa-opanya gantau Iya Mampu-mampu makan Oh oke Oke Mantap Ini ada komentar dari neti chain Coba kita lihat ya Enak ya Punya segalanya Mau beli apa aja Dan kemana aja Ga pake mikir Semuanya serba gampang Ga adil sih liatnya Banyak orang yang bilang kayak Wah anak artis gitu ya Kayak Anak artis Gitu ya Gitu ya Ya anak artis sih bisa minta apapun Jangan salah aku tuh beli apapun tuh pake duit jajan Duit jajan tuh duit yang dikasih jajan sama mama papa Iya mama papa terus aku juga kerja Apalagi kalo mama papa syuting aku bantu-bantu beres-beresin bawa-bawain Oh jangan sedih dia jadi PNU loh Oh PNU Tapi jajannya berapa nih Gua jajan dulu cari Rp11.000 Tapi gini Gua ini belajarin anak-anak Oke Lu sih cinta punya ini Punya handphone Punya apa segala macem Cuma lu tau ga Waktu kemarin dia jalan Gua selalu bilang dia kayak gini Lu mau pergi Ini kayak dia kerja disini ya Dia pasti dapet duit Gua selalu transfer ke dia Oke besok kita mau liburan kan Oke lu mau liburan Lu mau belanja kan Lu kerja dulu Uang lu gua bikinin Gua transferin Ntar lu pindahin ke tuker uang Setiap kali dia mau pergi kemana Gua bilang yaudah lu kerja dulu Terus semua anak-anak selalu gua ajarin Pokoknya Maksudnya sistem reward Kamu kerja apa Lakuin sesuatu yang berharga dulu Entah apapun itu baru Gua bilang sama mereka gini Hidup itu ga mudah Dari kecil gua selalu menanamkannya gitu Kan kalo biasanya orang tua Membuat anaknya Uh anak gue hidup itu indah Apa-apa-apa dimudahkan Iya apa-apa dikasih Oh jangan salah Anak gua gua selalu memberitahu ke mereka Pahit-pahitnya Life is a tough Gua bilang Kalo dia dibulis Dalam masing dia bilang Itulah hidup Betul Kalo ketika lu kerja Bakal lagi lebih gila lagi tantangannya Jadi that's life Hei Bo Kan si Kim tadi ngomong hobinya belum dekat Tapi dia dengar kalo ada barang lucu dia cabut dulu Kalo ada barang lucu dia cabut dulu Cabut dulu Ngitung-ngitung Kayaknya belum pas sekarang belinya Nah kalo si Mami Boneka 40 juta takis Takis 40 juta takis Ada hukis Kumbabow Tsukibow Astrid Kuya Kobi koleksi boneka Ada yang harganya sama dengan mobil mewah Hei Tweeting with our dolls Oh jadi yang boneka kecil Jadi gini Gua tuh punya perkumpulannya gitu Gua tuh memang Apa sih Komunitasnya Komunitasnya Kalau Jepang banget Cosplay Cosplay sih Lolita Dress Lolita Dress Gua tuh demen banget Gua tuh demen banget pake baju Lolita Dress Lolita Dress Supaya kayak bonekanya Hei Sebenernya sih pengen lupa umur aja Gue selalu beranggapan gini Gua semakin tua bukan otak gua juga semakin tua Gua semakin tua gua harus memperbarui otak gua Yaitu dengan cara apa? Gua demen Lolita Karena jadi imajinasi gua makin main terus Karena gua kan bekerja di bidang entertain Jadi gua harus Brain kreatif Brain kreatif terus Oke ini ada komentar dari Nesi Jen Mengenai hobi dari Mba Astrid Oke Duh uangnya mending buat berbagi bu Daripada beli boneka semahal itu Gak guna kayaknya Gak masuk akal ah Hei semua orang Kalo hobi Hei 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 Gak ada binganya Ini kayak gini Orang kalo mempunyai hobi Lu suka misalnya hobi nextpeda Emangnya sih emangnya bener Nextpeda Itu jobnya aja Bisa puluhan juta Semua hobinya masuk akal Mata wakil aja Matusan juta Maka gua gak bisa ngomong kalo orang gak punya hobi Bener Kalo lu punya hobi Lu ngomong sama gue Masuk akal Karena buat orang hobi mau berapapun ya lu yang namanya hobi Hobinya apa kamu? Aku ngumpulin prank kok Oke Kalo kita dibully kita marah banget Santai Kalo anak kita dibully Gak tenang Gak tenang banget Dan si Cinta ini Gak tau pernah Gak tau sering dibully Karena makeupnya Dari umur berapa Cinta? Jangan dijawab dulu Jangan dijawab Postingan mintankos Ini yang kita liat ya Plik kepau Postingan yang kita liat Sungkau Cinta kuya pake makeup Freckless Warganet Kayak cacar Kayak cacar 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 Cian ini bikin sendiri apa? Oh aduh Itu apa sih makeup freckless Freckless tuh yang bintik-bintik yang biar kayak Ada apa ya Kayak ada noda Boleh-boleh Kayak fleck hitam ya Iya Apa gimana nih? Itu bikin sendiri apa? Makeup artis Cian? Itu bikin sendiri aku Jadi gimana ya Mau ngejawab juga gimana gitu Sebenernya kayak Itu tuh freckless asli guys Bukan sekedar Serius? Bukan gak Maksudnya freckless asli tuh kayak begitu Bukan kayak disini doang gitu Pasti semua orang freckless tuh sampe Gimana-mana Dia tuh ngasih tau Disini nih aku pengen ngasih tau Dan aku pengen kayak Bikin orang-orang yang punya freckless itu Jadi semangat untuk percaya diri gitu Oh Mereka gak ngasih Jangan cek nih Ada komen dulu kan Ada Coba baca Sebelah Saya pecinta baca Oke Ceritanya mau buat freckless Tapi maksa banget buatnya Kalo gak cocok mah Gak usah sosoan Cin Gimana Cin? Gimana ya? 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 Gimana yang Gimana Bio Bisa Lu mau Jadi Gimana ya? Lu mau Mau berbuat yang bagus, pengen nyemangatin orang, mah sah-sah aja. Tadi kan soalnya kamu mau nyemangatin orang ya? Iya, mau nyemangatin orang yang punya frekus gitu. Mede aja guys. Mede aja guys. Jangan malu-malu, jangan kayak emak di... Walaupun dia dibully dari kecil segala macem, cuma dia gak peduli sih. Emang iya, Cim? Karena dia tetap berkarya, dia bikin lagu, dia nyanyi. Amin. Lu mau lihatnya lebih tinggi. Lu lihat Cim Bambo. Sukibab. Netizen. Super, bener. Shok!